Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita coba terbang ke udara Melalui pesawat drone Untuk mereview Atau menyaksikan perkembangan terkini Progress proyek tol Betung Jamdi Seksi keempat Tempino Simpangnes Kita saat ini berada di kilometer 21 Jalan lintas Jambi-Muara Bulian Tepatnya di Kelurahan Pijuan Ke Camatan Jambi Luar Kota Jaluko, Kabupaten Muara Jambi Oke, dari ketinggian yang tidak terlalu tinggi Kita saksikan di layar kaca Anda Ada jalan lintas di sini Ini adalah jalan lintas Jambi-Muara Bulian Di arah ujung sana Adalah arah Kota Jambi Kota Jambi Oke Kita putar ke kiri Ini adalah perumahan-perumahan penduduk Yang berada di sekitaran Exit Tol Masih dalam Kelurahan Pijuan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi Itu adalah jalan warga Untuk menuju Perkebunan Dan rumah masing-masing Oke, kita ke arah barat sekarang Nah, ini adalah Jalan untuk menuju Ke Batanghari Tepatnya Muara Bulian Kemudian Kabupaten Sarulangun Merangin Bungo, Tebo, dan seterusnya Kita coba putar ke kiri Inilah yang dimaksud Ada Mega proyek Jalan Tol Siksi 4 Betung Jambi Ya Kita review Beginilah Progres terakhir Hari ini Proyek Tol Siksi keempat ini Disinilah nanti Masuk Dan keluar Untuk Siksi keempat Dari arah Sebapo Kilometer 18 Jambi Jalan Jambi Palembang Tepatnya Di desa Muara Sebapo Beberapa Waktu yang lalu Abah Salun Channel Sudah membuat konten Tentang Exit Tol Di Sebapo Oke, kita maju Kedepan Disini nanti Akan Dibuat Interchange Perputaran Keluar masuk Kenderaan Baik Dari Arah Sebapo Ataupun nanti Dari arah Rengat Karena proyek selanjutnya Adalah Jambi Rengat Tol selanjutnya Yang akan Dilanjutkan Oleh Pemerintah Beginilah situasi Tanah-tanah Yang sudah Dibersihkan Yang direncanakan Terbentuk Terbentuk Interchange Dalam suatu Masa nanti Mudah-mudahan Tidak terlalu lama Ini sudah selesai Pekerjaan Pembebasan Tanah Milik warga Dan proyek Tol ini Terus Dikerjakan Oke Sahabat Yang berbahagia Kita Review Kembali Kata ingat Kembali Bahwa Proyek Mega proyek Tol Dari Betung Sumatera Selatan Menuju Jambi Itu Berjarak 169,9 169,9 Kilometer Atau kita Bulatkan Menjadi 170 Kilometer Dari Betung Jambi Terdiri Dari Empat Seksi Seksi Pertama Itu Dari Betung Ke Tungkal Jaya Berjarak 61,55 Kilometer Kemudian Dari Tungkal Jaya Menuju Bayung Lencir Itu Seksi Kedua Berjarak 55,7 Kilometer Kemudian Dari Bayung Lencir Ke Tempino Baleno Berjarak 33,05 Kilometer Dan Yang Kita Liput Kali ini Adalah Seksi Keempat Tempino Simpang Nes Berjarak Hanya 18,97 Kilometer Atau Dibulatkan Sekitar 19 Kilometer Oke Kita Review Kembali Dari Udara Kita Berkotak Kotak Di Atas Dan Exit Tol Di Seksi Kempat Ini Sangat Strategis Karena Ada Tiga SLTA Yang Berdekatan Yang Mengarah Kota Jambi Tidak Sampai Satu Kilo Tadi Ada SMA Negeri Satu Muaro Jambi Kemudian Disamping Kiri Exit Tol Berdiri Megah SMA Negeri Tintras Jambi Dan Di Depan SMA Negeri Tintras Jambi Ada Kampus Madrasah Alian Negeri Insan Cendikia Man IC Dan Kearah Barat Dari Man Cendikia Man IC Berdiri Megah Bangunan Stadion Provinsi Jambi Mega Proyek Suarna Bumi Stadion Suarna Bumi Dan Di Arah Barat Barat Adalah Perkantoran Kecamatan Jambi Luar Kota Oke Inilah Urayan Tentang Exit Tol Dan Lokasi Lokasi Sekitarnya Ternyata Pemerintah Meletakkan Suatu Exit Tol Yang Tidak Sia Sia Karena Sepertinya Sangat Strategis Karena Ada Empat Setidak Tidaknya Lokasi 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 Yang Berpengaruh SMA Negeri Satu Mora Jambi SMA Negeri Titentras Dan Madrasah Negeri Insan Cendikia Disinilah Letak Exit Tol Dan Tidak Jauh Dari Ini Exit Tol Juga Ada Stadion Suarna Bumi Yang Sudah Hampir Rampung Dikerjakan Oke Kita Kembali Ke Udara Menyaksikan Bayangan Bagaimana Bentuk Interchange Disini Oke Untuk Ke arah Barat Nanti Kita Akan Dilanjutkan Mudah-mudahan Juga Tidak Waktu Yang Lama Dilanjutkan Tol Jambi Rengat Diperkirakan Akan Berjarak 198 Kilometer Ya Jambi Rengat Berjarak 198 Kilometer 116 Kilometer Masuk Wilayah Jambi Sementara 81,5 Kilometer Sudah Masuk Ke Provinsi Riau Jalan Tol Ini Termasuk Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Jadi Nanti Jambi Riau Yang Selama Ini Kita Gunakan Jalan Nasional Mencapai 12 Jam Tapi Jika Tol Sudah Siap Jambi Riau Bisa Ditempuh 3 Sampai 4 Jam Saja Luar Biasa Oke Proyek Tol 64 Ini Diamanahkan Kepada PT Hutama Karya HK Persero Persero Oke Penonton Sekalian Berbahagia Dari Atas Sudara Kita Saksikan Menuju Ke Arah Barat Kembali Kita Saksikan Yang Warna Kehijau Hijauan Ini Adalah Kampus Man Ice Madrasah Alian Negeri Insan Cendikia Ini Jalan Lintas Jambi Muara Bulian Kilometer 21 Kelurahan Pijuan Kecamatan Jambi Luar Kota Kebupaten Muara Jambi Dan Kita Terus Ke Depan Sebelah Kiri Yang Kemerah Merahan Atapnya Ini Adalah SMA Negeri Titian Teras Jambi Kemudian Yang Sebelah Kanan Stadion Kebanggaan Jambi Tentunya Suarna Bumi Yang Diklaim Oleh Pihak Pekerja Kontraktor Dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Mencapai 75% Oke Kita Berputar-putar Di udara Melalui Pesawat Drone Perpaduan Antara Pepohonan Yang Masih Hijau Dengan Bangunan Dan Bangunan Gedung Dan Rumah-rumah Penduduk Masih Menghiasi Di Kawasan Kelurahan Pijuan Ini Sangat Indah Dan Sangat Strategis Apalagi Nanti Kalau Sudah Aktif Stadion Sudah Aktif Tol Maka Kawasan Ini Tambah Ramai Mudah-mudahan Bisa Membangkitkan Perekonomian Masyarakat Setempat Oke Sahabat Abah Salun Channel Kita Masih Berputar-putar Dengan Bahagianya Melalui Pesawat Udara Jadi Seakan-akan Kita pun Ikut terbang Di atas Padahal Ini adalah Pesawat Drone Tanpa Awak Hanya Di Komandoi Dengan Sebuah Remote Kontrol Kita Mundur Sejenak Sambil Melihat-lihat Dari Udara Bagaimana Situasi Dan Kondisi Semarak Di Sore Hari Ini Kan Hari Ini Sudah Pukul 17 Bagian Barat Waktu Indonesia Cuaca Sangat Teduh Dan Sangat Cerah Beginilah Pemandangan 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 Kami Di Sekitar Pijuan Ini Dimana Mega Proyek Toll Exit Dan Masuk Berada Di Sekitaran Ini Oke Masih Berada Di Atas 64 Toll Betung Jambi Jadi Jarak Dari Sebapu Ke Simpangnes Atau Exit Toll Di Pijuan Ini 19 Kilometer Barangkali Tidak Sampai 15 Menit Antara 10 Dan 15 Menit Istilahnya Sekejap Mata Kita Bisa Sampai Nanti Oke Dari Arah Kota Jambi Tidak Jauh Maka Kita Akan Bertemu Kampus UIN Universitas Islam Negeri Serta Saipudin Jambi Kemudian Sekitar Satu Kilo Atau Satu Kilo Setengah Ke Arah Jambi Nanti Kita Akan Bertemu Dengan Universitas Jambi Jadi Kabupaten Muara Jambi Khususnya Di Wilayah Jambi Luar Kota Ini Memang Tempat Kampus Kampus Tempat Pendidikan Yang Sangat Dibanggakan Di Provinsi Jambi Ada Unja Universitas Jambi Ada UIN STS Jambi Kemudian SMA Negeri Satu Kota Jambi SMA Negeri Satu Muara Jambi SMA Titin Teras Man Ice Dan Stadion Suarna Bumi Oke Oke Sahabat Yang Berbahagia Ini Barangkali Untuk Narasi Kesempatan Yang Berbahagia Ini Mudah Mudahan Sahabat Sahabat Yang Sedang Di Perantauan Bisa Mengetahui Melalui Informasi Ini Bahwa Di SMA Negeri Titin Teras Jambi Sebelah Kanan Akan Ada Exit Tol Dan Kami Yang Berada Di SMA Negeri Tinteras Saat Ini Hingga Malam Terus Mendengarkan Gemuruh Gemuruh Proyek Yang Sedang Kerja Hingga Malam Hari Menggunakan Alat Alat Berat Dan Sebagainya Tapi Itu Tidaklah Mengganggu Aktifitas Kami Karena Ini Merupakan Proyek Untuk Kita Bersama Oke Itu Dulu Nampaknya Hari Sudah Semakin Sore Dan Liputan Kita Sudah Memadai Kita Putar Dari Udara Kiri Kanan Depan Belakang Sudah Kita Lihat Semua Ini Barangkali Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Bermanfaat Dan Jangan Lupa Terus Ikuti Abah Salwin Channel Yang Senantiasa Menampilkan Konten-konten Terkini Yang Bisa Dipercaya Tajam Akurat Terpercaya Oke Kita Coba Mendekat Karena Sudah Memadai Liputan Kita Ini Dan Ini Adalah Gedung-gedung Yang Berada SMA Negeri Titintras Jambi Lokasinya Berada Di Area 12 Hektar Lebih Besar Daripada Area Suarna Bumi Stadion Yang Hanya 11 Hektar Saja Oke Kita Turun Perlahan Awas Mudah-mudahan Tidak Kena Pohon Nah Ini Kami Berada Di Sini Ini Salah-salah Sudut Kampus SMA Negeri Titintras Mundur Oke Ternyata Abah Salwin Channel Sudah Ditemanin Oleh Beberapa Orang Siswi Tentunya Mereka Adalah Siswi SMA Negeri Titintras Jambi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ternyata